얼마 전 우리는, 우리는 또 그런 인간 몸에 기생하며 사랑할 수 밖에 없는 존재입니다 인간은 이대로 잘 뺀다 동족이 만나 뭔가 좀 다른 데 하나의 목표를 가지고 등장했습니다 tahun 2024 membawa berbagai antusiasme bagi para pecinta film dengan dirilisnya sejumlah karya menarik di platform streaming Netflix. Dari cerita-cerita yang mendebarkan hingga drama yang menggugah, Netflix kembali memanjakan penontonnya dengan beragam pilihan yang menarik. Salah satunya merilis drama Korea orisinal terbarunya yang berjudul Parasite the Grey. Film ini adalah salah satu serial original dari Netflix yang siap menjadi tontonan kalian di tahun ini. Serial yang bergenre horror, science fiction, dan misteri ini merupakan karya dari sutradara Yong Sangho, yang juga merupakan sutradara beberapa film besar seperti Train to Busan 2016 dan Hellbound 2021. Drama science fiction ini berlatar kisah dunia organisme parasit dan perjuangan manusia yang melawannya. Parasite the Grey diadaptasi dari komik manga berjudul Ki Seiju karya Hitoshi Iwaki yang perdana terbit pada tahun 1988. Sebelum perilisan Drakor ini, sebelumnya, terlebih dahulu tayang serial Jepang sebanyak dua musim dengan judul Parasite Part 1 dan Part 2. Film ini memiliki jalan cerita baru yang padat dengan aksi laga, filosofi, serta pertanyaan seputar keberadaan manusia. Film ini dibintangi oleh Jong So-nae yang berperan sebagai Jong So-in sekaligus pemeran utama. Serial ini menjadi momen comeback bagi Lee Jong-hyun setelah terakhir kemarin bermain dalam serial The Family Is Coming pada 2015 lalu. Selain itu, Parasite The Grey juga memberikan kesempatan bagi aktris baru yaitu Jong So-nae untuk menunjukkan kemampuan aktingnya yang tak kalah mengesankan. Selain Jong So-nae, terdapat beberapa pemain yang akan ikut memberankan film Parasite The Grey. Di antaranya ada Ku Kyo-hwan sebagai Seol Gang-ho dan Lee Jong-hyun sebagai Choi Joon-kyung, Kwon Ha-yeol sebagai Choi Min dan Kim In-kun sebagai Mwon So-k. Terial Netflix ini menggambarkan ancaman parasit yang menguasai kekuatan tubuh manusia. Suatu hari, Parasite Misterius jatuh dari langit. Terlihat dari trailer yang telah dirilis, larva-larva parasit tersebut berhasil masuk ke tubuh manusia lalu menyulap mereka menjadi monster yang mengerikan. Kehadiran mereka menimbulkan kekacauan di muka bumi. Parasite ini hidup dan menjadi inang dalam tubuh manusia dan membunuh secara perlahan. Parasite mulai menciptakan kekuatan mereka sendiri dan manusia harus berjuang untuk menghentikan makhluk penyerang mengambil alih dunia. Kacauan ini membuat manusia akhirnya berusaha melawan terhadap wabah yang menyebar tersebut. Jong So-in ditembus oleh parasit tetapi parasit gagal mengambil alih otaknya. Jong So-in dan parasit mulai hidup bersama. Sementara Seol Gang-ho mengejar parasit untuk menemukan adik perempuannya yang hilang. Sedangkan Choi Jong-kyung adalah kepala gugus tugas parasit. Dia kehilangan suaminya karena parasit dan tujuan hidupnya adalah untuk membahasnya mereka. Adegan-adegan di dalamnya menunjukkan pertarungan antara parasit dengan manusia yang saling ingin bertahan hidup. Lantas, apakah manusia dan parasit dapat hidup pendampingan? Temukan jawabannya dalam film Parasite The Grey yang mulai tayang pada tanggal 5 April 2024 hanya di Netflix. Jadi, siapkan waktu dan masukkan film ini dalam list tontonan kalian. Sebagai penutup, kita telah menjelajahi berbagai film terbaru yang diseguhkan oleh Netflix pada tahun 2024. Dari genre aksi hingga drama, Netflix terus memperkaya koleksinya dengan karya-karya yang menginspirasi dan menghibur. Tak diragukan lagi, Netflix tetap menjadi salah satu destinasi utama bagi para penikmat film di era digital ini. Mari kita sambut dengan antusiasme setiap karya baru yang akan terus menghiasi layar kita di masa mendatang. Nah, itulah informasi dan sinopsis tingkat tentang film Parasite The Grey. Apakah kalian tertarik dengan film yang satu ini? Silahkan komen di bawah. Terima kasih sudah menonton video ini. Pastikan kalian tidak ketinggalan video terbaru lainnya dengan cara mensubscribe channel Fond News dan share ke teman-teman kalian agar kalian tetap terupdate seputar dunia perfilman dari channel Fond News. Jangan lupa kirim super thanks sebagai bentuk respect agar channel Fond News lebih semangat lagi upload video terbaru. Sampai ketemu di video selanjutnya dan selamat beraktifitas! Sampai jumpa di video selanjutnya sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax